Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Atau hari keempat perjalanan naik kapala bobar dari Surabaya menuju Jayapura, Papua Saat ini kapala bobar sudah meninggalkan pelabuhan Namlea di Pulau Buru Provinsi Maluku Dengan pemberhentian berikutnya yaitu kota Ambon Perjalanan dari Namlea menuju ke Ambon diestimasikan akan memakan waktu 5 jam Dan ini adalah hari terakhir kami di dek 3 kapala bobar Karena setelah dari Ambon ke Jayapura kami akan berpindah menuju ke dek 5 Dan kami akan mencetak tiket ulang Penasaran ada kisah apa aja di perjalanan part 5 kali ini? Silahkan ditonton aja videonya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini udah jam setengah 8 pagi Tadi pas kita masuk ke kapal ke dalam dip Kebetulan udah pembagian makan pagi Dan ini sarapan ketiga kita Makan pan ketiga di kapal aboban Kita langsung buka aja Ini ada susu Tango Jadi pelan itu memperhatikan gizi penumpangnya Dia selalu memberikan susu Dan makanan-makanan yang sehat dan bergizi Penuh protein omega B2 S1 S3 Ini kita lihat teman-makannya Kalau pagi pasti telur Kalau pagi pasti telur sih Gak mungkin kalau pagi ayam fried chicken Nah kan Saya lebih dikit bang Telurnya bang Ini dia telurnya teman-teman Jadi kalau dipikir-pikir ya Mending dapet telur yang satu gini Yang kita kupas sendiri Dibandingkan dapet telur yang sudah didadar begini Kalau didadar begini jatuhnya ini udah Satu telur bisa dibagi empat ini Saya dapet empat telur Logikanya gitu sih Tapi gak apa-apa Di sisi lain pelni selalu memberikan ini Saos Yang akan membantu kita Untuk Agar Makanan kita lancar Kayaknya ini Namlea Ambon Rute terpendek Di kapal ini ya Kayaknya Rute terjauhnya berarti dimana ya Surabaya Makassar Sama Bau-bau Namlea Abis itu Ambon Sorong deket kan Gak terlalu Oh serius Tapi asli sih ini AC nya Lumayan dingin Mungkin karena penumpangnya udah sepi kali ya Soalnya kemarin-kemarin tuh Bas menumpangnya rame AC nya gak sedih gini nih Oke teman-teman Barusan udah ada beberapa petugas yang masuk Ada berapa tadi sekitar 10 petugas lah yang masuk Itu udah Mengajak satu-satu tiket penumpang Dan ini karena kita nanti udah mau sampai di Ambon Jadi tiketnya dirobek Mungkin supaya Tiketnya gak dipakai lagi Oke setelah ini kita turun di Ambon Tentunya kita bakal cetak tiket lagi Check-in lagi Boarding lagi Terus masuk lagi ke dalam Nah ini masalahnya emang Kita kan pesan online nih kemarin ya Nah itu tuh ngedikirimin Tiketnya di Email Jadi pake kode booking Semoga bisa ya Kalau pake kode booking bisa ya kayaknya Oke semoga bisa dah Dan juga bisa ya Pake kode booking Terempuan Nah ini Terempuan 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 selamat menikmati 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 murah meriah selamat menikmati 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 Keluar jalan-jalan keliling kota Ambon karena masih ada waktu sekitar 2 jam lah bersihnya. Sekaligus kita mau cari durian di Ambon, tadi sih kita udah tanya-tanya sama orang Ambonnya, sama penumpang si kakak yang duduk di sepedang kita. Katanya kalau mau cari durian itu kita harus ke pantai Losari. Di pantai Losari itu banyak yang jual durian. Berhubung sekarang lagi musim durian, semoga harganya gak terlalu mahal. Dan sedikit informasi juga bagi kalian yang mau ke Ambon ini untuk sinyal internet dan infonya sih untuk provider internet itu disini cuma ada Telkomsel saja, Telkomsel, Bayu. Dan itu juga Telkomsel dan Bayu disini paket internetnya mahal-mahal. Kemarin beberapa waktu lalu saya cek Bayu itu harganya juga mahal paketannya. Jadi bagi kalian yang mau berkunjung ke Ambon, baiknya siapin sinyal internet, Telkomsel, atau kartu Telkomsel, atau kartu Bayu. Nah, ini kita ikut keluar bareng penumpang lainnya. Ini dia kapal lapobar. Ini banyak banget penumpang-penumpang yang turun di Ambon dan penumpang yang naik di Ambon juga katanya gak terlalu banyak. Jadi besar kemungkinan setelah ini kapalnya akan sepi alias kosong bisa main bola. Tapi asli panas banget disini ya, kerasa gak sih? Masih agak mendung lah ya. Tapi kerasa banget panasnya lho, sumpah. Padahal mendung. Oke, ini kita turun, langsung cetak tiket. Nanti cek innya ntar aja pas kapalnya mau berangkat. Kita mau keliling-keliling dulu. Infonya sih, gak infonya sih. Ambon ini memang ada angkot. Dan tadi saya tanya sama orang sini, katanya angkot itu ongkosnya 4 ribu. Dan untuk ojek online disini ada grab sama maksim. Tapi grab maksim disini tuh agak mahal. Angkosnya gitu. Kita keluarnya lewat sini. Kita keluar tuh, cari cermilan juga. Cari jajan-jajan. Tuh kan gak banyak menembang yang naik dari Ambon. Sepi banget. Ini bau durian nih. Tidak banyak penumpang yang naik dari Ambon ternyata. Mungkin karena udah lewat Natal kali ya. Tanggal 30. Oke, ini kita langsung aja keluar ke sana. Keluarnya. Sana ada ke sini tuh. Ada ke sini. Oh. Nah, ini ada jajan-jajanan buat beli buat di kapal ya. Tuh banyak. Lumayan lengkap. Nah, disini di depan udah banyak angkot-angkot yang ngeteng. Kita naik yang Lin 3 ya. Iya, Lin 3. 6-3 apa Lin 3 ya? Lin 3. Lin 3 ya? Iya. Oke. Ini ada kulisannya. Oh, iya. Kita mau ke Pantai Losar ya rencananya. Iya. Ini angkot Ling... Tantui. Lin 3. Oh, itu Lin 3 ya tadi ya? Kita cari yang di luar aja kali ya. Kita langsung jalan. Ini ada banyak angkotnya. Angkotnya 11-12 sama angkot yang di Pulau Buru. Bentukannya. Ini ada angkot Ling 2. Eh, Ling 3. Paso. Ada banyak ini rute-rutenya. Ini Lin 3 nih. Salobar Paso. Air Salobar Laha. Ini keren nih. Salobar. Pijang kapsul gitu. Oh, langsung ya Bang Gita Bang. Kasana? Iya. Oke, buat pintu keluar kendaraan. Gila, panas banget sih di sini. Saya nggak tahu berapa derajat ini. Kayaknya sih kisaran 20-an. 30-an ini. Ini dia teman-teman. Rabuhan Ambon. Manisi. Nah, ini baru berasa panas. Iya kan, berasa panas kan. Padahal mendung loh. Oh ya, kita ngecetak tiket dulu. Ngecetak tiket? Apa baliknya aja? Nanti aja lah yaudah. Masih bisa kan? Nggak ngepress. Yaudah lah, balik aja lah. Kita 1 jam sebelum berangkat. Berarti jam 2. Oke, masih ada 1-1 jam berarti. Nah, itu dia tuh. Jalan rayanya di situ. Kenapa nih? Angkosnya 5 ribu. Angkosnya 5 ribu. Nah, naik angkos kita? Naik angkos aja. Oke. Tuh, ada Maksim. Ini lintikan yang angkosin aja. Apa ini aja kali? Kalau dia langsung jalan, kita naikin. Tunggu depan lagi berarti kalau langsung jalan? Sini lah. Sini lah. Ini banyak orang yang mau cek wajak online apa drive car gitu deh. Sini-sini. Oh, nih dermaga kapal cepat nih kayaknya nih. Kapal ferry. Pangkalan selamat riadi. Itu ada kapal tujuan Namlea. Itu cantik kalah setahun. Sini. Hai. itorong jangan. Sini lah. Tunggu. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Dari Makassar ke Ambon Dan kenapa sih kita pesan tiketnya Tiga kali Nah jadi kemarin itu pas kita cari tiket Kapal dari Surabaya ke Jayapura Di H-1 ternyata Udah abis semua Jadi ya entah kenapa saya kepikiran Buat cari cara dengan mengecernya Dan ternyata kalau di ecer-ecer Masih ada Kenapa bisa gitu ya Oh kalau logikanya sih mungkin begini Sit atau kukasur dari Surabaya ke Jayapura Itu udah full Jadi udah gak ada kasur lagi yang kosong Sehingga kita harus di ecer-ecer Maka dari itu kita dapet Decknya berbeda-beda nih Kemarin dari Surabaya ke Makassar dapet deck 3 Makassar Ambon nabur deck 4 Dan Ambon Jayapura dapet deck 5 Sudah banyak Sudah banyak yang kembangkan Bang Jeffrey Makasih banyak bang ya Sehat selalu Tidak terduga-duga ini Bang makasih bang Sekali lagi bang Mas pulang Mas pulang Mas pulang dapet salam mas pulang Bang kasih banyak Oke masuk dulu Dadah Nah ini teman-teman tiketnya udah dicetak oleh Mas Adi Harganya 522 ribu Kita dapet deck 5 Nomor 5747 A Oke kita masuk ke luar sini Oke Kasih pak Oh ini ada pencetakan tiket lagi Eh cetak ini kayak Tato Oke teman-teman tiketnya udah dirobek Jadi segini Masuk ke kapal Oh iya bang Bang kita foto dulu di depan kapal Ayo Hampir lupa Oh tangganya masih ada itu Nah pokoknya ini tiket Jangan sampe ilang dah Kalo udah ilang bakal repot Kalian gak bisa turun-turun ke pelabuhan Terus soal makan Gak tau dah gimana ya kalo tiket ini ilang Kayaknya gak bisa makan kalian Jadi jaga baik-baik ya tiketnya Sejauh ini selama kita berada di atas kapala bobar Kita belum mendengar pemberitahuan tentang hiburan ya Ini tumben banget Biasanya kapal-kapal pelni jarak jauh Yang ukuran besar gini tuh ada hiburannya Entah itu bioskop atau playstation Tapi dalam pelayaran kali ini gak ada Jadi ya gak apa-apa juga sih sebenernya Beberapa waktu lalu saya pernah nonton bioskop Di kapal Dorolonda Kalian bisa tonton aja videonya Bioskopnya ya Bukan bioskop sih Lebih ke mini teater lah Iya mini teater Oke teman-teman udah jam 14.33 Tadi kelapa sudah membunyikan sulingnya sebanyak dua kali Artinya setengah jam lagi kapal akan segera diberangkatkan Dan setelah ini kapala bobar akan singgah di pelabuhan berikutnya Yaitu pelabuhan Sorong Estimasi sampai Sorong besok jam 12 siang Perjalanan sekitar 20 jaman lah 21 jam ya Ini pertama kalinya saya ke Sorong besok nih Bismillah Dan ini juga Pertama kalinya Bang Adi ke Sorong ya Bang ya Kambon juga Kambon juga pertama kali nih Gimana Ambon Bang? The City of Music Dan Key Dan Key Mantap Kita naik lewat mana ya? Lewat sini bisa ya? Amu gak bisa ya? Jangan lupa siapin tiketnya ya Jangan lupa siapin tiketnya ya Lewat sini bisa lho? Lewat sini bisa lho? Lepas Sudah dicopot tangganya Oh my god Lewat sini Kita lewat sini emang Yeah Kita lewat sini Nah ini ada sedikit tips Jadi bagi kalian yang mau naik kapal pelnik Dan gak mau kasurnya berjauhan dengan sohabat-sohabat kalian Atau saudara atau keluarga kalian Nah saat pemesanan tiket di aplikasi pelnik mobile Jangan lupa diaktifkan fitur atau menu yang ada di bawah ini Yang tulisannya family Sedangkan kalau kalian pesan tiketnya di websitenya pelnik Nanti tuh ada pilihannya Apakah kalian sekeluarga apa enggak Terus centang aja yang pilihan sekeluarga gitu Walaupun kalian gak sekeluarga sebenarnya kayak temen atau apa gitu lah Ya kali ini kita dapat di deck 5 Dan deck 5 ini agak lain ya Berbeda dengan deck-deck lainnya Jadi di deck 5 ini tuh tempat tidurnya bertingkat Atau double bed Sama kayak di deck 2 lah Dan deck 5 ini emang paling rame sih dari kemarin Dan setelah saya baca-baca di salah satu jurnal ya Jadi deck 5 ini tuh dapat menampung 1266 penumpang Alias ada 1266 kasur Paling banyak kapasitasnya Ya di deck 5 ini temen-temen Deck-deck lainnya kan paling sekitar Ya 500an lah Tapi di deck 5 ini agak lain emang Yang pastinya gerah sih Dan di deck 5 ini juga ternyata gak ada colokannya Gak ada colokan stop kontak di setiap kasurnya Jadi bagi kalian yang mau ngecas Harus bawa kabel roll dari rumah yang panjang Karena stop kontaknya dia cuma ada di Gangway atau di lorong pinggiran temboknya ini loh Sebelah kiri itu Bawa bang kayaknya Oh iya Ini sebelah masih kosong ya bang Gimana bang Adi Nah Grabat ya Dan di deck 5 ini tuh gak ada colokannya Sudara-sudara Coba aku pokokannya Hah Ini kayak Untuk sana Di mana Soas sana Di mana Soas sana Sini Coba bang Diri dah bang Duduk mentok ya Duduk di dalam coba duduk di dalam Pas banget ya Aku harus begini sedikit Oh iya Kalau kelut Gini juga gak Bawahnya Kelut agak tinggi ya Agak lebar Ininya Ini yang kelutnya Oh pendek Ini tangganya Itu ada AC nya Tapi memang kalau di deck-deck ini Kasian yang di deck bawah sih Eh maksudnya Kasian yang diranjang bawah Dia gak kebagian AC AC nya udah keser sama penumpang yang di deck Yang diranjang atasnya Nah seperti inilah suasana baru kita di deck 5 Seperti Lagi promo besar-besaran ya Tiga ratus Lima puluh porbenya Turun ceratus pas porbenya Na bang Nyan Kini juga Tengah 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 selamat menikmati selamat menikmati tertinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati